Rudal hipersonik dengan kemampuan nuklir diam-diam di uji coba oleh China. Dikabarkan rudal ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan, lantaran bisa mengitari dunia sebelum jatuh ke sasarannya. Rudal hipersonik dapat mencapai kecepatan hingga 21.000 MPH dan dapat menyerang di mana saja di bumi, dari luar angkasa dalam beberapa menit. Dikutip oleh Kompas.com dari Financial Times, Senin 18 Oktober 2021, militer Cina meluncurkan roket Long March pada Agustus lalu. Roket ini membawa peluncur rudal hipersonik ke orbit rendah. Sistem rudal ini mampu mengatasi sistem pertahanan rudal antibalistik Amerika Serikat yang berbasis di Alaska. Rudal antibalistik Amerika Serikat ini dipasang untuk menembak jatuh proyektil yang datang dari Kutub Utara. Rudal hipersonik ini dianggap mampu menyerang Amerika Serikat dari selatan. Dengan munculnya rudal ini, pejabat intelijen Amerika Serikat tercengang. Lentaran Cina membuat kemajuan yang menakjubkan. Tak hanya Cina, sejumlah negara juga tengah mengerjakan dan menguji coba teknologi hipersonik ini. Beberapa negara di antaranya adalah Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan lima negara lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!